Salah satu yang menjadi sasaran jemput bola dalam perekaman EKTP yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Karangasem, yakni Kelurahan Padangkerte. Puluhan warga mengantri untuk melakukan perekaman KTP elektronik yang sudah disediakan Disduk Capil. Dalam perekaman KTP elektronik ini, kebanyakan warga yang memiliki usia 17 tahun pada 9 Desember 2020 mendatang. Aksi perekaman jemput bola ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020, khususnya di Kabupaten Karangasem. Mengingat di Kabupaten ini, sesuai data dari Disduk Capil, masih ada sekitar 200 warga Karangasem yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Dinas Duk Capil Karangasem sudah berkoordinasi dengan KPU, karena selama dua bulan lalu pada bulan Oktober ada sekitar 1.376 yang belum melakukan perekaman, namun setelah dilakukan perekaman keliling jemput bola, untuk saat ini sisanya masih 200 orang. Perekaman akan terus dilakukan sampai pada tanggal 9 Desember 2020. Yang belum perekaman, kami sudah sinkronisasi dan koordinasi dengan KPU. Awalnya dua bulan yang lalu dari bulan Oktober, masih ada 1.376 yang belum perekaman, Terus kami ke lapangan, pelayanan keliling, nah sampai terakhir masih 200 saja yang belum perekaman, namun demikian masih ada waktu kami akan terus juga datanya sudah kami sampaikan, baik melalui Kepala Desa, Camat dan juga Kedusunnya sudah disampaikan, supaya yang belum melaksanakan perekaman, sampai dengan tanggal 9 ini kami akan jajati. Sementara itu Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Karangasem mengatakan, Di DPT ada daftar pemilih yang berkode D, yang artinya belum melakukan perekaman KTP elektronik dan belum memiliki KTP elektronik. Di DPT itu ada daftar pemilih yang berkode D, artinya itu belum melakukan perekaman ataupun belum mempunyai KTP. Jadi kita koordinasikan data kita kepada Bistur Capil, kemudian Bistur Capil juga telah mensinkronikan datanya untuk melakukan perekaman terhadap data-data. KTP keliling ini bagaimana, Dek, selaku? Sangat memudahkan sekali ya, jadi kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor Camat ya, langsung ke kantor Lulah-Lulah saja. Eka Winarta, Kompas Dewata Terima kasih.